Intro Pemirsa Yayasan Tuna Sarapan yang telah berganti nama menjadi Rumah Pintar kini sedang membangun gedung baru setelah mendapat bantuan dari pemerintah Jepang Yayasan Tuna Sarapan yang telah berganti nama menjadi Rumah Pintar yang berlokasi di RT14 RW04 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Ala, Kota Kupang kini sedang membangun gedung baru setelah mendapat bantuan dari pemerintah Jepang dengan dilakukannya MOU pada tanggal 21 Maret 2018 di Jakarta setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pencairan dana Menurut Kepala Sekolah Rumah Pintar Tunas Harapan Ionisius Nedambu tiga ruang kelas baru ini rencananya akan dibagi pertingkatan pendidikan yakni satu gedung untuk SD, satu gedung SMP, dan satu gedung SMA sementara terkait pergantian nama dari Yayasan Tuna Sarapan menjadi Rumah Pintar Tuna Sarapan dikarenakan ada empat rencana besar yakni melaksanakan program yaitu pendidikan SD, SMP, SMA serta pusat kegiatan belajar masyarakat progres pembangunan Sekolah Tunas Harapan ini Pak Jon kita SMA Tunas Harapan ini sementara ini kita dalam taraf pembangunan nah bantuan-bantuan yang sementara pembangunan ini adalah dari Jepang nah kita bisa Jepang memberikan bantuan dan untuk tahun ini ada 42 siswa SD, 29 siswa SMP, dan SMA 112 siswa yang tetap giat belajar walaupun harus berbagi di luar ruangan bagi siswa SMP dan satu ruangan bagi siswa SMA yang dibagi dalam kelompok belajar bagi kelas 1, 2, dan 3 dari Kupang, Rudir Itugu, Tim Anews melaporkan selamat menikmati